Penolakan usul penunjukan gubernur oleh Presiden juga datang dari Kementerian Dalam Negeri. Mendagri Tito Karnavian dalam keterangan pada Kamis, 7 Desember 2023, mengatakan, hal tersebut mencederai proses demokrasi. Pasalnya kebijakan tersebut justru menghilangkan hak warga untuk berdemokrasi. Tito menyatakan bahwa pemerintah selalu menghormati prinsip demokrasi. Lebih lanjut dijelaskan oleh Tito bahwa RUU DKJ merupakan inisiatif dari DPR. Sehingga, nantinya DPR akan mengirim surat ke pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Presiden kemudian akan menerbitkan surat Presiden yang menunjuk Menteri atau beberapa Menteri sebagai wakil dari pemerintah untuk membahas draft RUU DKJ di DPR. Hingga saat ini, kata Tito, pemerintah belum menerima surat dari DPR maupun draft RUU DKJ. Jika nantinya draft RUU DKJ itu sudah dibahas bersama pemerintah, maka perwakilan pemerintah akan mempertanyakan alasan diusulkannya pasal kontroversial tersebut. Adapun sebelumnya pihak istana menyatakan bahwa pemerintah terbuka dengan masukan dari warga soal RUU DKJ ini. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.